petunjuk itu nanti akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman ini kalau dijelaskan tetapi satu ayat ini tidak bisa berdiri sendiri harus ada korelasi ayat lain yang terkait dan saling menerangkan karena yang dipersoalkan ayat Al-Quran tentu saja nanti yang menjelaskan yang lain juga ayat-ayat Al-Quran logikanya begitu ketika ayat ini diserukan kepada orang-orang yang beriman dimana saja orang beriman loh misalnya di masjid-masjid dalam taklim-taklim tidak mungkin akan jadi masalah nah justru yang jadi masalah itu mestinya loh saya tidak tahu persis ini yang saya dengar aja dari berita-berita bahwa ayat-ayat ini dikemukakan oleh sekelompok orang atau mungkin tim karena ada salon pilkada itu ya mungkin tim sukses dari ini disampaikan di depan umum pada waktu berkampanye nah kalau Al-Quran sebagai petunjuk itu kira-kira kalau dipakai alat untuk kampanye benar gak nah disini sebagai petunjuk bukan sebagai alat nah kalau misalnya ayat ini disampaikan di dalam forum kepada orang-orang mu'min itu tidak ada yang mempermasalahkan bahaya saudara-saudaraku sekalian orang-orang mu'min ketahuinlah saudaraku bahwa sebenarnya untuk memilih pemimpin itu Al-Quran memberikan rambu-rambu seperti ini gitu loh akhirnya nanti mereka nyari gitu ya terus akhirnya ya dipilih harus orang-orang mu'min nanti kita lihat mu'min itu seperti apa gitu loh apakah mereka itu mu'min mungkin dia baru Islam tapi belum tentu mu'min gitu loh ya nanti disini ada mu'min nah ayat ini sebagai petunjuk sekali lagi bukan sebagai alat kalau dipakai sebagai alat kemudian di depan orang-orang yang ternyata agamanya tidak mu'min semua ya mesti ada yang masalah ayatnya ya iya latina amanu bahaya orang-orang beriman harusnya yang diseru di depannya itu orang mu'min semua ya panjang bisa nangkap ya kalau misalnya yang dihadapi orang mu'min semua tentu saja tidak ada masalah nah ada masalah itu karena yang dihadapi bukan orang mu'min semua nah ayat itu sebagai petunjuk kemudian digunakan sebagai alat ya berkampanye kan sebagai alat nah sedangkan yang tidak mu'min tadi mendengar ayat ini ya dia gak masalah dia gak paham kok yang diseru orang-orang mu'min gitu loh pengertiannya ya supaya tidak salah pengertian nah kemudian nah kemudian ketika ini dipakai alat kemudian non berkomentar tadi nah seharusnya dengan adanya komentar dari yang non muslim tadi memberitahu kepada orang-orang mu'min ini bahwa saudara-saudaramu itu ada yang menggunakan ayat sebagai petunjuk itu dipakai untuk alat berkampanye harusnya yang diperingatkan yang kampanye tadi kan bukan yang memberitahu nah ya logikanya yang gitu seandainya dia mengatakan seperti ayat ini tadi di dalam mesjid dalam ta'lim-ta'lim itu tidak mungkin terjadi masalah ya bisa ditangkap ya ya secara logikanya memang begitu nah karena disampaikan bukan khusus orang-orang mu'min tadi akibatnya muncul masalah nah mu'min itu seperti apa belum tentu ya ngomong itu mu'min loh ya kita lihat surat 8 ayat 2, 3, dan 4 ayat 2, 3, dan 5 ayat 2, 3, dan 5 selamat menikmati sesungguhnya orang-orang mu'min itu adalah ketika diingatkan Allah, gemetar hatinya, gemetar kolbunya dan ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayatnya, imannya bertambah dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal, menyerahkan diri, mewakilkan semua persoalan bukan dihakimi sendiri, maksudnya gitu diwakilkan kepada Allah, tawakal itu masih mewakilkan menyerahkan kepada Allah nah ini kan, mu'min itu seperti ini misalnya gini, apakah ketika Anda diingatkan Allah melayak hatinya, kemudian hati Anda gemetar kok masih sulit ya? jawabnya kan kadang-kadang seperti itu kan? apakah Anda sudah seperti ini? jawab secara jujur? nah, belum kan? berarti kan mu'min itu juga belum 100% belum dari kemudian ayat berikutnya ayat yang ketiga orang-orang yang mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat, pendirikan sholat pendirikan sholat, ya sholat tepat waktu panjangnya sering melihat kejadian, ya ya padahal taklim mendirikan adan berhenti taklimnya, Pak tapi nanti setelah adanya selesai, itu ngomong lagi loh, ini gimana? mendengarkan adan, tujuannya semasa kita melakukan sholat masuk kemudian ngomong lagi wah, sholat buhur itu nanti jam setengah tiga kan, boleh lah ini yang bilang, siapa? nah, untuk apa kita berhenti mendengarkan adan? maksudnya yang dihargai malah orang yang adan bukan Allah gitu loh ya, harusnya kita memuliakan Allah sholat itu tetap memuliakan Allah bukan menghargai orang adan kalau perlu dadat, latunya gak ada orang adan, ya kita sholat nah, selama ini kan begitu kemudian, dari apa yang dirizikkan kamu juga nafkahkan, diinfahkan nah, kan berarti setiap saat, setiap hari, setiap bulan kan kita dapat rezeki kalau saya tanya apakah panjang dengan setiap bulan juga infah? saya tanya, jawab secara jujur? belum ada yang sudah, ada yang belum lah berarti kan juga belum mu'min kalau ini persyaratan ya loh, kita harus mengakui secara jujur nah, ternyata belum wah, ayo, aku juga dihubungi kotak lagi dong kok kayak, itu bunyi mah, klitik gitu loh, mana efek bunyi klitik berarti kan banyak sekali tuh nah, sedikit itu masih kursek gitu kebalikannya, ya kalau kursek itu berarti banyak kalau klitik itu ya, hanya 5 perak gitu nah, ayo berikutnya kesimpulannya disini yang keempat disimulannya itulah orang-orang yang mu'min, yang sejati, yang hak yang logis, yang benar, yang seperti itu lahum darah jatuh indah robin bagi mereka derajat di sisi rob mereka wah, mah, virotin, dan juga ampunan wah, riskun karim, dan rezeki yang mulia bukan rezeki yang banyak, rezeki yang mulia rezeki yang mulia itu bisa juga banyak bisa juga berlebihan, tetapi semuanya mulia bukan karena korupsi, bukan karena menipu orang bukan karena disuruh kejahatan, begitu banyak rezeki yang mulia, itu datangnya dari Allah ini kesimpulan, itulah orang-orang yang mu'min berarti, ini harus memenuhi syarat ini kalau tidak, berarti belum mu'min coba kita lihat, surat 22 ya 35 disini kan, orang-orang yang ketika diingatkan Allah, gemetar hati mereka dan tabah atau sabar atas apa yang menimpa mereka, apapun yang menimpa itu sabar kalau terus ngamuk-ngamuk berarti tidak mu'min ya wal mu'mkini sholat dan mendirikan sholat wal mimar roza'aruyun fikun dan dari apa yang dimisikan kepada mereka diinfakkan sama, ini tadi sama dengan ini tadi surat 8 ya 3 apakah kita sudah seperti itu yang lebih berat lagi ini 9 ayat 111 kalau suasananya memang memerlukan dalam badan berperang berperang ya harus perang kemudian harta dan dirinya diminta dikasih dibeli di harga-harga inallah hastaro minal mu'minina anghusahu wa'awalahum bi'analahumul janah sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'minu diri mereka dan juga harta mereka dan bagi mereka nanti akan ditukar dengan surga ya yukotilunafis sabililah mereka berperang pada sabililah bayak tulunawayun kalau berperang itu mungkin bisa membunuh bisa terbunuh ini kan melambahkan sesuatu yang sungguh-sungguh maksudnya gitu ya janji atasnya secara hak fit tawrati wal injil wal quran baik di dalam tawrat, injil maupun dalam Al-Quran berarti dari dulu memang ketentuan Allah itu seperti itu maksudnya gitu siapa yang lebih menepati janji daripada Allah manusia itu kan biasanya mengingkari janji ya Allah mesti menepati ini kamu betul-betul melakukan seperti itu akan diberikan janah itu sudah pasti maka bergembira lah dengan perniagaan atau baikat itu kan janji ya kamu berjanji dengannya mengikat perjanjian dengannya dan itulah ya kebahagiaan yang besar apakah kita harta dan diri kita kalau sudah dibeli oleh Allah itu mesti diminta untuk perjuangan ya harus dikasih sudah dibeli kok kalau memang menyatakan mu'min ya kalau belum dibeli gak boleh berarti ya belum mu'min wah gimana ini untuk jaya spesifik